Halo apa kabar kali ini kita mau bikin video wireless Apple CarPlay di Ioniq 5 Nah ini kita sudah pakai iPhone ya dan iPhone nya sudah kita sambungkan ke ibox yuk kita pencet ini guys Ya kita tunggu sebentar ini ya guys berhasil ya tuh nanti kita tunjukkan bagaimana cara nyambungnya dari awal ya ini jadi kita bisa pakai iPhone tapi wireless nih kabelnya nggak nyolok ya guys Oke kita coba dengar musiknya ya Bagaimana suaranya eh di sini coba kita masuk ke Spotify dulu kita pilih Hai ini mungkin ya puncak klasemen kita tes Terima kasih Oke kita stop dulu ya guys ya jangan sampai kena copyright Oke kita putuskan dulu ya kita mulai dari awal pertama kita forget this device ya guys nih kita forget device-nya jadi udah nggak ada lagi dan itu juga udah putus ya Oke kita mulai kita cari nah ini ada ibox dari pairing ibox oke kita pair kita allow nah ini guys udah connected ya jadi kita connected in dulu kemudian kita pilih ini oke nah itu tunggu sebentar nyambung apa enggak ini muncul use CarPlay ya guys tuh biar kelihatan kita pilih hai 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 tunggu sebentar nah guys langsung nyambung guys ya ya karena kita udah install sebelumnya ya nanti kalau biasanya kita belum install dia muncul di sini install eh ibox dulu oke gitu aja guys videonya cara kita bisa menggunakan saya menggunakan wireless CarPlay di ionic 5 jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya ini saya nggak akan jelaskan lagi ya di menu-menunya ya bisa dilihat di sini ya kemudian ini kalau mau tampilannya begini nih bisa nih guys dan ini adalah yang terakhir ya kalau ya tuh kayak gitu nih setting setting tidak perlu kita otak-otak karena ada sering kita bikinkan videonya ya silahkan buka aja video-video kita tentang CarPlay Oke sekian dulu video dari kita semoga bermanfaat sampai jumpa di video kita berikutnya selamat menikmati